Pembangunan Stadion Surajaya Lamongan terus berlanjut. Minggu lalu, pekerjaan fisik sudah menyentuh 58 persen. Dalam bulan ini akan dimaksimalkan progresnya hingga 70 persen. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lamongan, Erwin Sulistia Pambudi menjelaskan, untuk pekerjaan di Surajaya ini sudah sesuai tahapan. Sebab, pekerjaan fisik paling besar konstruksi luar dan hampir final. Saat ini hanya menyelesaikan finishing untuk ruang ganti, ruang media, pemasangan kursi dan rumput lapangan. Menurut dia, untuk halaman luar nantinya menggunakan beton. Paket untuk parkir dan kawasan taman ikut di Kementerian PUPL. Sedangkan untuk tanamannya ikut Pemka Lamongan. Kita kolaborasi, sesuai rencana awal parkir dan kawasan ikut dari Kementerian, imbuhnya. Erwin mengatakan, hingga saat ini untuk pekerjaan masih seperti rencana awal. Pemka Lamongan akan menalokasikan mebeler untuk ruang ganti dan taman, tapi perkembanan akan terus dilakukan komunikasi dengan pusat. Erwin berharap pekerjaan pembangunan bisa selesai tepat waktu, sehingga bisa segera dinikmati masyarakat. Kalau bambunan Insya Allah Desember sudah tuntas, tapi kita harus menunggu rumput dulu supaya tidak menurunkan kualitas, karena yang ditanam sudah sesuai standar. Ujar. Sementara itu, pemasangan tribun penonton juga masih berlanjut. Dia menuturkan, tribun VVIP rencana masih menunggu atap, karena kualitas kursinya berbeda. Sedangkan atapnya masih dipesankan karena semua pabrikasi. Kemudian lampu sudah terpasang, serta finishing lantai area bawah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!